Tidak punya mesin, tidak punya tenaga, hanya mengoper laundry-nya orang. Setelah laundry-nya, kamu ngambil laundry, menerima laundry, menerima cucian, jadi tempatnya kalian hanya sebagai tempat menerima cucian, nanti tempat mencucian tempat lain. Kutipkan sama tempat yang kamu percaya, yang bagus kualitasnya, tapi pakaian orang tidak rusak. Setelah dicuci, pakaian itu menjadi bagus, bukan menjadi rusak. Nah, kemudian setelah ada kerjasama begitu, buat ekonomi, buat perjanjian, pada saat menerima cucian, ganti plastiknya, buat laundry list yang baru, ya, baru itu akan dikembalikan kepada pelanggannya. Itu kalau orang mau menerima bisnis laundry. Paham ya? Apalagi, ada lagi tidak mau mencuci, tapi dia menjual perlengkapan, contohnya plastik, sabun, bahan pencuci laundry, pengharun, bahan pensterika, dan lain-lain. Nah, yang seperti itu. Jadi, banyak sekali keterampilan perhotelan yang bisa kalian usahakan sebagai bentuk kewirausahaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Miss. Tidak. Tidak ada, ya? Jadi, untuk hari ini, ada masukan tidak untuk ibu? Kelompoknya yang akan kamu buat itu seperti apa? Kelompok lima orang. Kemarin kan kelompok itu mau dipakai atau kelompok yang baru? Yang baru saja. Jadi, setelah ini di-end nanti meetingnya, kalian rembuk dulu. Ini berapa? 36 siswa ya, satu kelas? 34, Miss. 34. 33. 33. 33 atau 34? 33, Miss. Coba ibu cek dulu. Ya, 33 ya. Mbak Arti 33 kalau... Ada lima kelompok. Lima orang satu kelompok. Mbak Arti ada yang tiga kelompok, enam enam ya. Ya, Miss. Tiga kelompok, enam kelompoknya. Ya, itu dibuat. Tujuannya seperti itu tadi. Hari ini sampai minggu depan hanya membuat kelompok saja tugasnya. Tetapi apa yang ibu sampaikan tadi, mencari tahu kelebihan atau kelebihan atau kelebihan yang sangat penting. Intinya produk yang dibuat nanti itu bisa dijual. jual karena penilaian ibu ke depannya itu dinilai berdasarkan uang yang masuk. Jadi, misalnya umpamanya kamu jual... Oh, dia kerasi laundry. Kerasi laundry. Sudah kamu samblong. Kan sekitar kalian banyak laundry. Kamu tanya dulu ke petugas laundry-nya itu. Pak, ibu, kami punya produk laundry khusus untuk packing-nya pengiriman kembali. Apa ibu mau beli? Kalau mau beli, belinya berapa? Contohnya ada tidak ada ini. Sehingga kalau kamu mau mencari pembeli, itu memang pembeli yang memang kemungkinan akan memesan terus. Produk yang akan dijual itu tidak usah. Yang terlalu mahal karena mahal itu sulit untuk dijual. Yang kecil tetapi memang diperlukan. Contohnya ibu tadi itu. Kalau di laundry, perhatikan. Tetangga punya laundry kamu perhatikan yang diperlukan apa. Bahan pembersih seperti apa. Paham ya? Kalau di sepanjang jalan, misalnya rumah ibu di dekat antriving, ada berapa laundry, itu ibu perhatikan. Misalnya deterjennya, mereknya apa. Supply di sana. Beli. Beli, jual. Tanya ibunya belinya di mana? Berapa? Ya, kamu bisa jualan. Paham ya? Atau kalau sekarang, kalau masker, saya sudah banyak ya, masker, orang jualan. Tapi kalau kalian punya barang-barang bungkas yang bisa diolah menjadi masker, dikasih, cek, cek branding ya, merek, segala macam, itu bagus. Atau sembako jualan beras, enggak masalah, enggak apa-apa. Yang jelas itu dibutuhkan orang saat ini. Kalau jasa, kalau jasa yang bisa dijual, kalau kamu memang mau komitmen, punya usaha sekarang, kerja kelompoknya itu membuat jasa pembersihan online, digital cleaning service. Itu dirancam. Nah, nanti panggil, itu biasanya dibersihkan per meter persegi, membersihkan lantai, segala macam. Kalau membersihkan, jasa membersihkan, misalnya mau menyapu rumah. Kalau menyapu, bukan berarti lantainya saja disapu. Jasanya itu kamu punya kualitas standar. Intinya kalau orang pembersihan itu, dari langit-langit, dinding, lantai itu dibersihkan 1 meter persegi. Jadi jasa menyapu, bukan seperti di rumah, menyapu saja. Enggak, enggak begitu. Jadi kalau orang menyewa jasa cleaning service, orang itu kepingin rumahnya lebih bersih. Lebih bersih dengan memandu jasa cleaning service yang profesional. Itulah di mata customer. Jadi kalau kalian buka jasa cleaning service online, punya standar dulu bagaimana membersihkan itu. Nah, jasanya, lihat searching di internet, berapa per jam atau per paket, atau per meter persegi, jasa itu ditawarkan. Ada pertanyaan? Ibu rasa kalau jasa cleaning service itu digital itu sangat bagus. Saya tahu nanti semakin besar, semakin banyak pengalaman menggunakan dunia digital. Kamu sharing sama anak-anak IT atau download di internet banyak bagaimana membuat toko online digital, e-commerce yang gratisan. Pakai dulu yang gratisan untuk belajar. Nanti kalau sudah pintar, baru beli hostingnya kalau sudah ada pendapatan yang jelas. Nah, ke depannya kalau kamu punya bisnis digital cleaning service, itu bisa dikembangkan. Bisa jadi adik-adik kelas kalian itu akan menjadi pekerja di sana part time. Hari minggu, hari sabtu, kosong, part time, per jam. Jadi jangan dihabiskan sampai santai-santai gitu ya. Ada pertanyaan? Ada lagi jasa penyemprotan desinfektan. Ada jasa projeknya, ibu ya, ibu kemarin pelatihan upskilling, ada jasa membuat setup, honeymooner setup. Ya, honeymooner setup itu untuk di rumah. Contohnya, misalnya begini. Ibu anak SMK, ibu pinter, ibu sudah training, sudah pinter, men-setup kamar untuk honeymooner. Setupnya dengan art towel. Ya, dengan art towel. Nah, bagaimana keterampilan ibu ini bisa bermanfaat, sedangkan hotel itu close. Oh, colga ibu belajar kalau gitu ilmu yang enggak bermanfaat. Jadi ibu buka di internet, atau ibu buat begitu, ibu share di Instagram, di Facebook, di WA, sama-sama. Karena menerima jasa men-setup honeymooner room. Ya, dengan art towel. Call atau WA, please call. Nama kamu di sana. Nomor sama nomornya. Nah, apa produknya? Produknya membuat kamar biasa yang ada di rumah, bagaimana mendekati kamar hotel untuk setup. Jadi kalau ada orang yang menikah, pengantin, kamarnya itu, kamar pengantin di rumah, setupnya sudah setup ala hotel. Jangan lagi setupnya seperti biasa. Tinggal dikasih bunga-bunga, gordannya warna-warni. Boleh juga itu ditambahkan. Tapi setup bednya ya seperti hotel. Jadi keterampilan kamu itu tidak sia-sia. Boleh juga keterampilan art towelnya itu, kamu jual kerjasama dengan IO Wedding Organizer. Tapi ya kamu keter dulu membuat flyernya, sudah jadi flyernya share. Bagaimana membuat bisnis itu berjalan? Ngeshare flyer harus setiap hari. Setiap hari itu juga harus seperti orang makan nasi. Pagi, siang, malam. Pagi, sudah jam 6 itu sudah mulai, karena orang bangun tidur, pasti yang diambil handphone langsung share hari itu. Karena setelah jam 6, orang-orang itu pasti menuju kantornya, atau pergi dengan kesibukan masing-masing. Kemudian di-share lagi pada saat orang istirahat makan siang jam 12. Orang jam 12 istirahat pasti yang dipegang handphone. Nah, kemudian malam lagi. Malam itu di atas jam 9, itu di-share lagi. Di mana orang-orang sebagian besar sudah mulai mau istirahat, pasti yang di-check itu handphone. Paham ya, nanti kalau sudah jadi media flyernya, produknya sudah jelas, jangan lupa untuk mendapatkan open set yang lebih baik, lebih banyak, itu nge-share-nya setiap hari, dan sehari itu tiga kali. Ada pertanyaan? Share-nya di Facebook, di WA, di Instagram. Itu etalase bisnis digital yang paling banyak dan murah gratis lah. Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, seperti tadi, Ibu ingat kan, tugasnya itu buat kelompok, tentukan produk yang akan dijual. Kemudian minggu depan Ibu akan tanya per kelompok. Minggu depan pakai Zoom juga, satu jam saja ya, Ibu akan, kalau ada enam kelompok, satu-satu kelompok, ada presentasi lima menit saja, bagaimana bisnisnya itu akan dijalankan, apa bisnisnya, ya kan, bagaimana promosi online-nya. Ada pertanyaan? Lalu cek lagi absennya, yang di sini tadi belum absen, Aribawa, sudah ada belum? Raka? Raka? Raka sudah ada? Raka Periawan? Rianta Putra? Yuka Adi? Yuka Adi ada ya? Yuka Adi, nomor berapa? 17 Yuka Adi, Raka Biriawan? Ada? Ari Wibawa? Doni? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya, untuk hari ini. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Selamat pagi. Terima kasih. 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 Nanti kan kalau memang benar bisnisnya itu sudah jadi di kelas tiga, satu setengah tahun lagi kelas tiga selesai, kamu sudah kerja, bisnisnya itu sudah running, sudah mendatangkan keuntungan. Atau PH5 ini kan bahasa Inggrisnya bagus-bagus? Bagus-bagus kan? Bahasa Inggrisnya kamu? Keren. Nah itu berarti potensi. Nah bagaimana caranya? Ya seperti itu tadi itu bilang, juallah kemampuan Anda. Makanya bentuk, kurutu tim, jual, apa ya, kursus bahasa Inggris online digital. Jual itu tapi bertim, bukan sendirian. Paham ya? Paham ya? Jadi bisnis itu bisa produk, bisa jasa, bisa jasa, bisa jasa tur guide, gratis. Tapi kalau bisa jasa tur guide, sekarang saya nggak ada turis, apa yang mau di guide itu, nggak bisa. Jadi jual saja kemampuan bahasa Inggrisnya untuk memberikan orang training, short training. Atau jual keterampilan bahasa Indonesia. Tapi you will teach the foreigner yang diajar itu orang asing. Itu lebih keren. Paham tidak maksudnya ibu? Kamu orang Indonesia, jelas bisa berbahasa Indonesia. Kalau ada seseorang yang mau kursus bahasa Indonesia, kamu buka kelasnya. Nah itu bentuklah tim. Sekarang mulai berancangnya. Membuka kursus online bahasa Indonesia for foreigner. Open Indonesian class for foreigner. Short course. Investasi sekian. Paham ya? Ada pertanyaan? Sekarang pikirkan saja. Yang murah, yang kalau bisa tidak bermodal. Modalnya itu hanya modal usaha saja. Seperti itu tadi. Apa yang kita miliki, itu yang kita jual. Ya, jangan juga kamu jual yang kamu miliki yang lain-lain lah. Yang keterampilan maksudnya ya. Pengertahuan, pengisaran. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ibu akhiri ya. Baik, mis. Oke, ibu. Izin dulu, ibu stop sharingnya dulu. Ini siapa nih ya? Yudeka nih kok lanteng sekali sekarang putusnya ibu. Sudah, mis. Ganceng banget, mis. Gila banget. Jadi berubah. Iya. Bayan berjemur, mis. Secara gerang ya, lupa diangkat gitu dah. Oke, kalau tidak itu ibu sudah absen. Ada beberapa yang tidak bisa darin ya. Semoga kedepannya, apa yang kita pelajari di PKK ini nyata ya. Bukan sesuatu berbau teori. Oke. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah join. Agar lebih bisa melanjutkan apa yang ibu minta. Ya, ibu tutup dengan perangkat santri ya. Om santri, santri, santri om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahin Baharik spotify. Tahun report هذه kele vault,